Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Neja Kali ini aku melanjutkan main game Kimetsu no Yaiba Atau Demon Slayer Jadi buat kalian yang mau main game ini juga Link downloadnya ada di deskripsi di video ini ya Teman-teman yang berserta GIF kode yang bisa kalian gunakan Jadi mengenai GIF kode, cara ngeklaim GIF kode itu Kalian klik yang warna kuning ini teman-teman Nah itu kalian masukkan GIF kode yang ada GIF kodenya teman-teman Jadi game ini berbeda Best teman-teman, game ini sangat bagus sekali Oke aku akan coba klaim terlebih dulu Dan disini kita akan jalanin quest ya Untuk mendapatkan reward-rewardnya Charakter hero yang aku miliki lumayan banyak Teman-teman, disini ada Genetsu, ada Renggoku, dan ada Obanai Dan ada Tanjiro yang baru ya Disini karakter hero nya banyak banget yang bisa kalian dapatkan Dan rekomendasi karakter hero yang wajib kalian build itu banyak sekali teman-teman Kurang lebih ada sekitar 10 cluster hero ya Yang bisa kalian build dan bagus buat dimainkan sampai akhir permainan atau let game teman-teman Ada Tanjiro Api, Obanai, terus ada juga si Sanemi, ada juga Nejiko Terus ada Renggoku tank teman-teman Terus ada si Shinobu Terus tentunya ada Iblis bulan atas juga ya Kayak si Jaki putih ini bagus juga Terus ada si Shinobu baru teman-teman Menggunakan baju hasirat Terus cewek ini bagus juga Tintaro bagus juga teman-teman Jadi memang banyak karakter bagus yang bisa kalian build teman-teman Oke disini aku akan coba menjalankan jalan Ini ya teman-teman Disini aku baru sampai 501 Oke kita akan coba menghadapi musuhnya teman-teman Oke ini dia karakter hero atau land up hero aku ya Disini aku memakai si Renggoku Di PS Terus ada Tanjiro juga teman-teman Ada Obanai dan ada Jinetsu ya Ada Tamayo juga Disini aku tidak menggunakan unsur tank Karena kebetulan unsur tank aku itu masih di bawah bintang ya teman-teman Ini untuk ultinya teman-teman bisa kalian lihat Renggoku ulti Terus ada Jinetsu juga Mantap sekali Oke Jadi Jinetsu itu stunnya sangat bagus ya Jadi Tamayo itu mengurangi damage musuh teman-teman ketika nyerang kita ya Oke 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 Sesedikit lagi mati satu Nice Disini Renggoku nya mulai berkurang ya darahnya ya Ternyata ada efek tidurnya juga si Tanjiro ya Kalau dilihat dari serangannya tadi ya Keren sih itu Hitan juga Wah Lagi pernafasan Kagura ya Dewa Matahari hai 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 itu bisa nge-stune juga skillnya itu si Tanjiro api ya temen-temen Hai sih kalau karakter hero kita kuat sih enggak enggak bakal ke stun ya Oh iya ternyata ada efek tidurnya ya skill dari Tanjiro yang baru ini ya Oh ibu baru tahu keren sih ini hai 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 oke maksudnya sisa dua ya si Tanjiro api dan Nejiqo ini Nejiqo tipe support SR teman-teman eh rr Hai masih kecil banget sini Jikonya Ah pusing si Tanjiro punya key obonai skill Oke udah selesai kita 500 satunya udah selesai kita lanjut ke 500 duanya disini Wah biasanya kalau musuhnya Renggoku tank itu agak susah dilawan namanya karena dia shieldnya itu bakal ada terus di setiap roundnya ya walaupun ini nanti hilang seperti ini kalian lihat nanti dia bakal muncul lagi teman-teman uh pedes banget ya si Mitsuri ini ya Hai keren wuuuuh bagus banget sih Tanjiro nya hai 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 sakit banget itu si Mitsuri ya Hai bahkan stillnya nyala lagi yang ya kecetnya kita bakal kalah disini temen-temen ya Hai Renggokunya udah mati nih hai 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 oke kita skip ya kita skip aja ya teman-teman ya Oke kita skip Nah ya kan salahnya jadi kalau ngelawan Renggokuteng tuh agak susah teman-teman Hai di sini banyak banget fiturnya yang bisa kalian gunakan ya teman-teman Oke disini kita pilih yang ini dulu hai 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 mau jalan ini seharusnya sih bisa lewat teman-teman Hai cobalah hai hai a oke oke nah kan si snowboy yang healer ya deras banget teman-teman dan si Gyu yang menggunakan baju laraganya juga bagus untuk stunnya mana yang lagi teman-teman oke kalian oke kita sepertinya sih ini kalah ya menurut aku kalah teman-teman nah akan deras banget ngasih healernya ya dan si mati udah oke ini kalah teman-teman kita tidak bisa menang disini ya karena musuhnya masih kuat sekali jadi kita kita red aja yang udah bisa kita kalahkan sebelumnya ya yang CP musuhnya 170 ya karena kesusahannya itu simple sebenarnya teman-teman karena disini aku itu tidak menggunakan tank ya beda kalau aku ada karakter health tank sehingga akan sangat susah dikalahkan teman-teman disini aku lagi pengen ngebuild tank si Rengoku ya yang ini cuman kekurangan dupe nya oke udah ada ini oke udah ada ya kita up disini jadi bintang 11 nah kalau disininya agak kurang ya terus ini juga kurang batu kuningnya teman-teman jadi memang harus harus nabung lagi dan disini itu kita sebenarnya bisa reset karakter hero nya disini cuman disini itu permintaannya kita harus pakai batu ya Hai batu teman-teman untuk mereset karakter hero nya teman-teman Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu aku memainkan game Kimetsu no Yaiba ini ya Oke sampai berjumpa lagi video aku selanjutnya Terima kasih